Rekomendasi wisata di Bali yang wajib kalian kunjungi selama di Bali Tempat yang biasanya pasti dilalui oleh wisatawan, Bandara Ngurah Rai Disini ada ikon tulisan Bali yang menjadi objek wisata setiap pengunjung Desa Pengelipuran, salah satu objek wisata yang selalu ramai dengan wisatawan Karena katanya disini merupakan desa yang terjaga kesucian dan kerapiannya Jadi ini merupakan wisata yang tidak pernah dilewati oleh wisatawan Baik wisatawan lokal ataupun wisatawan manca negara Tempatnya bersih, pemandangannya asri, nuansa Bali sangat terasa Ramai dengan pengunjung, rekomendasi untuk datang kesini itu pagi sebelum jam 8 Untuk harga tiket masuk itu kisaran Rp25.000 untuk wisatawan lokal Untuk wisatawan manca negara dikenakan biaya Rp50.000-Rp75.000 Kintamani, salah satu daerah dengan objek wisata yang menyuguhkan pemandangan Gunung Batur Banyak wisatawan yang hadir kesini Salah satunya yang terkenal yaitu Batur Sari Resto Resto dengan makanan halal dan menyuguhkan pemandangan Gunung Batur Disini kalian bisa ambil makanan secara prasmanan Ambil sendiri, lauk yang kalian suka silahkan diambil Untuk biayanya untuk pajak Rp56.000 Dan kalau kalian mau makan per orangnya kisaran Rp60.000-Rp68.000 Jadi ya total-totalnya mungkin makan disini per orang Rp120.000 Tempatnya bagus, asri, yang pasti sejuk, dan selalu ramai pengunjung Pemandangan Gunung Batur yang membuat kalian nyaman Dan juga merasa sedang di atas kaki gunung Di Batur Sari Resto ini pun menyediakan musholah Untuk kita kaum muslim dan muslimah beribadah Buat kalian yang merasa kesulitan mencari tempat ibadah di Bali Kalian bisa mampir di Batur Sari Resto untuk makan Menikmati pemandangan Dan juga bisa beristirahat untuk beribadah sholat Dengan biaya Rp120.000 per orang Kalian sudah bisa menikmati pemandangan Gunung Batur Dan makan sepuasnya Bisa ambil makanan sendiri Pilih lauk yang kalian suka Di daerah Kintamani ini sebenarnya banyak sekali resto Yang menyediakan makanan dan juga pemandangan Gunung Batur Tetapi tidak semua resto yang di Kintamani ini Menyediakan atau memfasilitasi pengunjung dengan Ruangan musholah, tempat beribadah umat muslim-muslimah untuk sholat Nah, rekomendasi buat kalian yang umat muslim bisa mampir di Batur Sari Resto Ulun Danu Baratan Salah satu objek wisata yang tidak terlewatkan oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal Pura Ulun Danu Baratan ini sempat dijadikan ikon Di lembar uang Rp50.000 Pemandangannya asri, udara yang sejuk dan yang pasti bersih Membuat banyak wisatawan nyaman selama berwisata di Ulun Danu Baratan ini Tempatnya begitu luas, dapat menampung banyak pengunjung Selama disini serasanya sangat nyaman Karena udara yang sejuk, pemandangan yang asri Dan nuansa Bali yang sangat kental dengan banyaknya pura khas Bali Untuk biaya masuk kisaran Rp25.000 per orang Dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya Rp50.000-Rp75.000 Untuk parkir di Ulun Danu Baratan ini sangat luas Jadi buat kalian jangan khawatir tidak dapat parkir Ataupun merasa sangat padat Karena disini lokasinya sangat luas Dan juga kalian bisa bergerak bebas Menyusuri objek wisata Ulun Danu Baratan ini Dari Ulu ke Ilir Begitu luas lokasi di Pura Ulun Danu Baratan ini Walaupun ramai pengunjung Kalian tetap bisa bergerak bebas Selama disini kalian dapat menikmati Pemandangan Pura Ciri Khas Kota Bali Kalian juga bisa menyewa Bebek-bebekan Perahu Kano Dan juga perahu yang cukup besar Untuk berkeliling danau Di Pura Ulun Danu Baratan ini Terima kasih telah menonton Pantai Samu Banyak sekali pantai di kota Bali Yang pastinya bagus-bagus Tapi kali ini aku rekomendasiin ke kalian Pantai Samu Untuk dijadikan list salah satu Pantai yang wajib dikunjungi Pantainya bersih Udaranya sejuk Dan pemandangan yang asri Kalian bisa duduk santai di bawah pohon Yang sangat asri ini Dengan memandangi Hamparan pantai di depan Dan juga watersport yang tersedia Selama di Pantai Samu Kalian akan bertemu banyak wisatawan asing Karena di daerah Nusa 2 ini Sangat banyak wisatawan mancanegara Atau wisatawan asing Yang berwisata Ataupun bermalam di daerah Nusa 2 Jika kalian menginap Di Desakala Resort Maka kalian akan mendapatkan Akses gratis Untuk masuk ke daerah Pantai Samu ini Kalian juga akan diberikan Fasilitas Mobil Serta sopir pribadi Yang dapat Mengantar kalian Ke Pantai Samu Dari Desakala Resort Ke Pantai Samu Kalian akan diantar Serta Dijemput kembali Untuk pulang Ke Desakala Resort Tempatnya sangat bersih Asri Banyak sekali pohon rindang Dan juga sangat steril Karena Sejauh berada di sini Tidak menemukan Sampah yang berceceran Selamat menikmati Tanah Lot Salah satu objek wisata Yang sangat ramai Dikunjungi wisatawan asing Ataupun wisatawan lokal Tempatnya begitu luas Untuk area parkir pun Kalian harus merelakan Jalan kaki Dari area parkir Ke wisata Tanah Lot Atau untuk melihat Pura yang ada di Tanah Lot ini Karena ini sudah sore hari Menjelang maghrib Jadi sudah muncul sunset Yang sangat cantik Seperti ini Kalau kalian Mau menikmati Sunset yang begitu indah Kalian bisa datang Dari jam Setengah enam Walaupun malam hari Bisa turun untuk melihat Pura yang ada di seberang sana Tetapi Tetapi karena malam hari Itu terbilang cukup murah Dibandingkan pusat belanja oleh-oleh Yang ada di kota Bali Seperti ini Di sebelah kiri ini Semuanya jualan Pernak-pernik Aksesoris Khas kota Bali Kalau kalian mau cari oleh-oleh Bisa banget belanja Di desa wisata Tanah Lot ini Mulai dari duster Baju kaos Topi Kalung Bahkan sampai Makanan khas kota Bali Pun ada di sini Seperti Paisusu Oke Sampai di situ dulu Rekomendasi wisata di kota Bali Versi Youtube Atena Klaresta Mudah-mudahan Bisa membantu kalian Untuk berwisata Selama berada di Bali Dan buat kalian pun Harus rajin Searching dulu Tentang objek wisata Yang kalian kunjungi Agar kalian bisa lebih Persiapan Mengunjungi tempat tersebut Mengingat Objek wisata Yang jaraknya berjauhan Dan juga Tidak semua tempat wisata Menyediakan Musola Untuk sholat